Halo teman-teman, balik lagi dengan aku di channel Sadboy XD Jadi disini aku mohon maaf yaudah satu minggu gak upload Dikarenakan aku ada kesibukan ya teman-teman Dan disini teman-teman yang belum like silahkan like dulu ya Biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang PKXD ya Oke jadi di video kali ini aku mau share lagi tutorial bug Yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Yaitu menggunakan sepeda yang ini Yang mana ya bentar Yang ini secara gratis teman-teman Kita bisa pakai sepuasnya Caranya kita langsung saja ke caranya ya Nah teman-teman tinggal masuk saja ke dalam tower Dan kenapa HP aku macet nih Aduh bentar Oke kita masuk saja ke dalam tower ini Nah ya sepeda yang akan kita jadikan gratis atau bug Yaitu sepeda bukan sepeda sih tapi motor aku salah itu tadi Maksudnya motor ya teman-teman bukan sepeda Motor yang ini Nah kita bisa pakai secara gratis Nah disini teman-teman kita lihat di sewa ini harganya cuma 15 Apa ini fragment Cuma 15 fragment Jadi kita bisa pakai keliling dunia PKXD Oke langsung saja ke tutorialnya Yang pertama teman-teman butuhkan adalah Satu sepeda yang bisa untuk loncat ya Oke misalnya sepeda ini kita lihat tidak ada untuk loncatnya Jadi kita ganti ke sepeda yang ada loncat Yaitu sepeda yang ini ya Mungkin teman-teman ada yang punya Kalau enggak mungkin teman-teman bisa pakai sepeda yang Sepeda mana ya Pokoknya yang ada loncat-loncat gitu ya teman-teman Yang ada loncat-loncat ini Nah jika sudah teman-teman pergi ke pojok sini disini ya Lalu klik loncat dan simpan sepeda ini secara bersamaan Oke aku contohkan dulu ya Oke gagal teman-teman kita akan coba lagi Ini kita sambil arahkan analognya ke sebelah sini ya Oke 1, 2, 3 Nah sampai kita berhasil masuk ke Eh masuk lagi keluar dari zona ini ya ruangan ini Selanjutnya disini jika sudah masuk Teman-teman langsung saja masuk lewat bawah ini Dan ini hp ku kenapa macet terus ini Oke kita masuk Kita disini teman-teman terserah mau yang ini skateboard Atau motor atau sepeda ini terserah ya Oke karena kita akan pakai motor Jadi kita klik saja sewa seharga 15 fragment Oke disini kita sudah memakai motornya teman-teman Jadi disini teman-teman tinggal keluar saja dari zona ini Melewati ini ya Jatuh ke tower ini Kita tunggu Oke teman-teman kita sudah masuk ke sini dan sini Kenapa ngebug ini terbang Nah disini kita sudah bisa memakai sepedanya secara Eh sepeda lagi motornya secara gratis ya teman-teman Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk top up lagi Karena hanya untuk mencoba ya Ini ya apakah permanen ini tentu saja tidak permanen teman-teman Karena selagi masih ada sewa di dalam tower itu Berarti masih bisa kita gunakan Semoga bugnya gak diperbaiki dari PKSD ya agar teman-teman bisa merasakan Motor yang seharga 400 gem ini Oke mungkin tutorialnya sampai sini saja Dulu teman-teman semoga video kali ini bermanfaat Dan yang baru berkunjung silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya juga ya Oke dadah Terima kasih telah menonton!